dan juga yakni Bapak Thomas Chetler dan segenap staff di DA di Jakarta. Saya Olivia Jenso Papua mengucapkan terima kasih untuk undangan dari KBR di Berlin di acara info pada sore hari ini. Ijinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan juga Saudara, peminat studi di Jerman dengan sesapaan teman-teman. Mungkin bisa dilihat, ketik di chat, kira-kira foto yang ada di layar ini, ini terambil dari universitas di kota apa sih? Boleh di chat? Saya kasih waktu mungkin 10 detik. Dan mungkin Mbak Anindia bisa bacakan jawabannya ya? Siap, Ibu, Lufia. Karena saya agak tidak bisa melihat chatnya. Kira-kira di kota mana universitas ini berada? Bisa diketik di chat? Ini ada di chat, ada bilang Bon, 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 Berlin, Ahn, Bon. Nah, tapi banyaknya. Semua ini, Ibu, Lufia. Iya. Iya, jawabannya ada yang betul, sebagian besar betul gitu. Saya lega sekali karena memang sebagian besar jawabannya betul ya. Untung nggak ada yang jawab depok gitu ya. Jadi, betul. Ini ada di Bon, di kota Bon. Di mana institusi tempat saya bekerja memang secara kebetulan juga terletak di kota Bon. Saya itu nggak pernah bosan-bosan untuk memperkenalkan Jerman sebagai negara tujuan studi dengan letaknya yang sangat strategis. Karena memang sih kalau menurut saya pribadi, saya kan orangnya kan suka jalan-jalan nih. Nah, Jerman ini kan terletak di jantung benua Eropa, dikelilingi oleh sembilan negara tetangga. Dari mulai Denmark, Polandia, Ceko, Austria, kemudian Swiss, Prancis, Luxemburg, Belgia, dan juga Belanda. Nah, oleh karena letak yang sangat strategis, ini menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa asing untuk kuliah nantinya di Jerman. Saat ini seperti yang tadi Bapak Duta Besar telah bilang ya, memang kebanyakan mahasiswa asing ini berasal dari Cina gitu, atau nggak India gitu ya. Nah, menurut statistik dari Bundeskamp di winter semester 2020-2021, terdapat 5.393 orang Indonesia yang saat ini melakukan studi di Jerman. Dan kami berharap nantinya teman-teman yang ada di platform ini juga ikut menyumbang angka mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Jerman. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan sedikit institusi tempat di mana saya bekerja, yakni DAAD. Karena ada juga yang menyebutkan institusi kami sebagai DAAD gitu ya, memanggilnya DAAD, atau DAAD gitu ya. Nggak apa-apa sih, penyebutannya sangat kreatif, tapi yang lebih tepatnya disebutkan huruf per huruf. DAAD boleh, DAAD boleh. DAAD dalam bahasa Jermannya, singkatannya adalah Deutscher Akademischer Osthaus Wins, atau dalam bahasa Indonesia-nya, Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Dari singkatan ini saja, kita dapat mengetahui bahwa bidang kerja dari DAAD adalah di bidang pendidikan tinggi. DAAD tersebar, hampir tersebar di semua negara ya, kami memiliki 18 kantor perwakilan regional, kemudian 35 dan juga 35 pusat informasi, dan 15 poin informasi yang tersebar di seluruh dunia. Tahun lalu, DAAD memang memberikan dana dan juga beasiswa kepada lebih dari 400 orang Indonesia. Dan kita berharap nanti teman-teman juga mendaftar beasiswa DAAD, kemudian terpilih dan menyelesaikan studinya hingga mendapatkan titel alumni DAAD, alumni penerima beasiswa DAAD. Ya, inilah sebaran dari kantor perwakilan luar negeri DAAD dan juga pusat informasi DAAD yang tersebar di seluruh dunia. Adapun sumber dana kami, ini berasal dari beberapa kementerian dan juga ada dari Uni Eropa. Sebagian besar dari memang kementerian luar negeri Jerman, kebetul, kemudian yang kedua adalah dana berasal dari Kementerian Pendidikan dan Riset Negara Federal Jerman. Dari Kementerian Pendidikan dan Riset ini atau BMBF, DAAD memang dipercayakan untuk mendevelop satu platform untuk mencari program studi dan perguruan tinggi, kemudian melihat persyaratan umum untuk bisa melanjutkan studi, aplikasi, bagaimana cara mendaftar, sampai ke informasi kemungkinan atau peluang kerja setelah studi. Nanti informasinya bisa teman-teman dapatkan di www.study-in-germany.de Kalau kita masuk, beginilah tampilan layarnya dari study in Germany.de Misal, kita ingin kuliah di Jerman, kita pilih saja pada kolom degree, mungkin master, kemudian pada course of study, kita tulis kata kuncinya. Contohnya mechanical engineering atau industrial engineering, seperti itu. Saya akan kasih contoh, misal saya ingin kuliah master di Jerman untuk mechanical engineering, tapi saya ingin kuliahnya berbahasa Inggris. Tertera pada layar bahwa ada sekitar 9 program studi yang menawarkan studi mechanical, teknik mesin untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau teman-teman lihat, ini pada kotak warna kuning, untuk jenjang master, kemudian tidak ada biaya studi, bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris. Dan penerimaan aplikasi atau penerimaan mahasiswa barunya itu dua kali, untuk summer semester dan winter semester. Kenapa saya menghadirkan slide ini kepada teman-teman? Karena memang nantinya proses yang akan saya jelaskan, untuk jenjang master, kesebagian besar ini jurusan dan perguruan tingginya sudah ditentukan dan ada dalam daftar. Dan yang saya kasih contoh ini merupakan salah satu jurusan yang tidak ada dalam daftar. Tapi jangan khawatir, memang tidak ada biaya studi, hanya memang teman-teman harus meminta beasiswa mungkin dari papa mama atau dari suami atau istri bagi yang sudah nikah seperti itu. Atau dari institusi lain, sorry maaf. Saya akan, sebelum saya memperkenalkan program beasiswa DAAD, saya akan memperkenalkan salah empat dari banyak sekali alumni DAAD. Kalau terlihat pada layar, dua foto dari kiri, ini ada Ibu Olga Tokarczuk dan juga Bapak Marius Lulsa, beliau merupakan penerima beasiswa DAAD sekaligus penerima Nobel di bidang literatur. Sementara kalau dua foto dari kanan, di sebelah kanan layar teman-teman, pertama kita mengenal Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia kita. Dan ada satu lagi foto, foto paling akhir, ini mungkin sebagian besar atau sebagian kecil, teman-teman belum kenal, saya kenalkan ya. Beliau adalah Bapak Ahmad Sofi, ya dulu sekitar dari tahun 2016 sampai tahun 2020, beliau menjabat sebagai atas penjadikan dan kebudayaan di KBR di Berlin. Kemudian sejak Juni 2020, beliau dipercayakan untuk memimpin menjadi direktur kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri di Ditjen Pendidikan Fokasi Kenditur, seperti itu. Beliau juga merupakan alumnus dari program beasiswa DAAD. Kami berharap teman-teman di sini, mendaftar beasiswa DAAD, terpilih menjadi penerima beasiswa DAAD, menyelesaikan studi dengan bantuan DAAD dengan sukses, dan bisa berkecimpu dan berkontribusi untuk negara Indonesia. Sekarang saatnya saya memperkenalkan program beasiswa DAAD untuk WNI atau yang ditawarkan melalui DAAD Jakarta. Bagi teman-teman yang sekarang berdomisili di Jerman, saya mengarahkan teman-teman untuk masuk ke www.funding-stripguide.de. Website ini ada kok di website dari DAAD Jakarta sendiri ya, jadi portalnya lebih baik teman-teman masuk ke website www.daad.id. Ini memang khusus ditawarkan bagi orang Indonesia yang saat ini sedang berada di Indonesia. Masuk ke websitenya, kemudian kita ketik find funding, kemudian kita pilih DAAD Scholarships for Indonesia. Hasilnya adalah seperti yang terlihat pada layar seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan semua dari program beasiswa DAAD, tapi saya akan menjelaskan di sini program beasiswa DAAD yang sekarang sedang buka dan biasanya dibuka setiap tahun atau program beasiswa reguler. Pertama adalah ini study visits for groups of foreign students. Program bantuan ini saya menamakannya mungkin program bantuan ya, jadi bukan program beasiswa gitu, karena memang ini bukan untuk mencapai gelar penuh, tetapi hanya bantuan dana untuk melakukan kunjungan singkat di Jerman. Dari namanya kita bisa mengetahui bahwa program bantuan ini diperuntukkan bagi satu grup yang terdiri dari minimal 10 sampai 15 mahasiswa, dan grup ini melakukan kunjungan ke Jerman selama 7 sampai 12 hari. Kunjungan ini harus minimal mengunjungi dua perguruan tinggi yang ada di Jerman. Dan grup ini harus didampingi oleh seorang dosen, jadi dosen pendamping atau dosen pembimbing grup seperti itu. Dan dosen ini yang bisa melakukan aplikasi terhadap rencana kunjungan ke Jerman. Kita buka setahun itu tiga kali, dari mulai awal Februari, awal Mei, dan juga awal November. Ini program beasiswa yang reguler, ini setiap tahun kita buka. Ada kontak koordinatornya itu dengan rekan saya, Ibu Mujirahayu, bisa nanti teman-teman screenshot, yang kedua adalah ini beasiswa S2. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, DAAD sayangnya tidak menawarkan beasiswa S1 dalam hal ini. Karena memang biaya pendidikan di hampir semua perguruan tinggi Jerman itu ditanggung oleh pemerintah Jerman. Atau perguruan tinggi tidak memungut biaya pendidikan itu, biaya perkuliahan. Kecuali satu negara bagian, yakni Badan Utengbe, dari 16 negara bagian, hanya satu negara bagian yang memberlakukan biaya perkuliahan untuk mahasiswa asing bagi ginjang S1 dan juga S2. Biaya perkuliahannya satu semester, ini sebesar 1.500 euro. Oke, lanjut lagi ke beasiswa S2. Beasiswa S2 atau dikenal dengan beasiswa EPOS. EPOS ini sebenarnya dalam bahasa Jerman sih, singkatannya dari EPOS. Henry Klungs becogena post-graduaten studien genge. Susah ya? Sudah, kita bahasa Inggris saja deh. Development related post-graduate courses. Ini diperuntukkan bagi lulusan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan S1. Yes, betul target grup dari beasiswa ini adalah untuk profesional. Profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja 2 tahun setelah S1. Pengalaman kerja sepanjang S1 tidak diperhitungkan. Jadi, setelah S1. Dan memang harus 2 tahun. Kalau pengalaman kerja 1 tahun, gimana? Bisa daftar nggak? Yang namanya daftar sih, boleh aja daftar. Tapi terpilih nggak? Itu kan pertanyaannya. Ini merupakan beasiswa penuh. Kemudian juga dari beasiswa ini, kita menawarkan program studi dan perguruan tinggi yang sudah ada dalam daftar. Jadi, silakan teman-teman memilih program studi yang ada dalam daftar. Program studi di luar daftar tidak merupakan program beasiswa ini, walaupun juga teman-teman sudah memiliki LOE, tapi sayangnya tidak. Bagi program beasiswa ini, teman-teman tidak dipersyaratkan LOE untuk mendaftarnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa kunjungi website kami, kemudian kontak person-nya, ini koordinator dari program beasiswa ini untuk Indonesia adalah Ibu Lydia Natali. Program beasiswa yang kedua adalah Public Policy and Good Governance, diperuntukkan bagi lulusan S1 di bidang hukum, kemudian di bidang administrasi negara, di bidang hubungan internasional, seperti itu. Untuk program beasiswa ini, memang kita hampir sama dengan yang EPOS, kita menawarkan program studi dan perguruan tinggi yang sudah ditetapkan, seperti yang terpampang dalam layar, hanya dalam skema beasiswa Helmut Schmidt Program, atau Public Policy and Good Governance, beberapa program studi ini menerima pelamar dengan fresh graduate, menerima pelamar tanpa pengalaman kerja, seperti itu, atau fresh graduate, mereka terima. Dan bisa terlihat pada layar juga, sebagian besar adalah bahasa pengantar dari program studi, program studi yang ditawarkan adalah bahasa Inggris. Sama seperti yang tadi di EPOS, dari 39 program studi EPOS, hanya mungkin 2 atau 3 program studi yang berbahasa pengantarnya bahasa Jerman. Jadi jangan takut sama bahasa Jerman, tetapi nanti kalau ada di Jerman, harus belajar bahasa Jerman. Masa nanti pulang-pulang dari Jerman ke Indonesia? Tidak ada sih yang bisa bahasa Jerman, ya dangke-dangke sedikit gitu ya, gitu. Jangan pilih berdia aja, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita juga punya program studi bidang master, untuk jenjang master, untuk bidang arsitektur, music, fine art, design, visual communication, film, and performing arts. Dalam biaya siswa ini, dalam skema biaya siswa ini, jadi teman-teman diperbolehkan untuk mengambil master, jenjang master penuh, atau hanya setengahnya, mungkin pendalaman saja, gitu. Contohnya, kalau memang programnya ini 2 tahun, teman-teman maunya mengambilnya 1 tahun aja, itu dimungkinkan. Jadi tergantung lagi dari teman-teman. Untuk program biaya siswa di bidang arsitektur ini, ini bukan dalam satu program ya, jadi di sini saya screenshot, ini untuk yang mau arsitekt, ya. Memang ada deadline-nya sampai 30 September bulan ini, kemudian di bidang musik juga sampai 27 September, kemudian untuk fine art, design, visual communication, film, dan film, itu sampai 30 November, dan performing arts itu sampai 2 November. Ini untuk biaya siswa master. Sama juga, teman-teman untuk biaya siswa jenis ini, teman-teman di LOE dari perguruan tinggi memang sangat diharapkan. Tetapi kalau memang teman-teman sudah mendaftar ke kampusnya, kemudian dalam, sedang dalam proses ya, ada confirmation letter saja, itu monggo silakan mendaftar, gitu. Tetapi pada saat teman-teman terpilih sebagai penerima biaya siswa DAAD, itu harus sudah ada LOE dari kampus. Dan yang terakhir adalah biaya siswa bidang S3 atau doktor, yaitu research grants. Untuk lulusan S2, dengan pengalaman kerja 2 tahun setelah menyelesaikan S1. Pastinya kita mengharapkan juga pengalaman kerja di sini. Persyaratan dasar dari mendaftar biaya siswa ini adalah, teman-teman harus sudah memiliki profesor yang bersedia, mensupervisi pekerja penelitian teman-teman nantinya di Jerman. Kemudian research proposalnya juga sudah disetujui, dan timeline untuk melakukan penelitian juga sudah disetujui. Berbeda dengan program biaya siswa yang lain, kalau program biaya siswa ini ada seleksi interview, gitu ya. Jadi pertama seleksi berkas, teman-teman harus memasukkan berkas ke DAAD portal, kemudian nanti seleksi berkas teman-teman sudah lulus, gitu, pada tahapan seleksi ini, dan teman-teman akan diundang untuk wawancara. Wawancara ini, kalau tahun yang lalu memang, kesayangnya pandemi, kita lakukan online, tapi biasanya kita lakukan di tempat, yakni di Jakarta, ya. Jadi kalau teman-teman dari luar kota memang mau nggak mau, harus ke Jakarta untuk melakukan seleksi wawancara. Kita menawarkan biaya siswa secara penuh, yang melingkupi biaya hidup, biaya studi, dan asuransi kesehatan. Pokoknya teman-teman tinggal bawa diri teman-teman untuk melakukan nanti studi dan penelitian di Jerman, selebihnya itu merupakan tunjangan lawans dari DAAD, gitu, ya. Ya, ada pun komponen tunjangan dari biasiswa DAAD, yang pasti adalah biaya hidup, kemudian subsidi studi dan juga penelitian, kita berikannya tiap tahun, dan biaya transportasi internasional, ya, pada saat awal pergi ke Jerman, dan saat nanti pulang dari Jerman. Kalau di tengah-tengahnya mau hari raya, mau pulang gitu ya, pulang ke Indonesia, mudik gitu ya istilahnya, ya teman-teman harus sayangnya bayar sendiri. Asuransi kesehatan, kemudian kita ada tunjangan untuk keluarga, ya, diberikan kepada satu pasangan, gitu. Kalau teman-teman punya lebih dari satu pasangan, monggo didiskusikan siapa yang akan mendampingi teman-teman nantinya di Jerman. Nah, anak nih boleh agak banyak nih, pasangan harus satu, gitu ya. Anak bisa dilihat, bisa agak banyak. Kemudian tunjangan selanjutnya adalah, bagi teman-teman yang tinggal di kota-kota yang lumayan mahal, biaya hidupnya, contohnya Munich, Hamburg, Frankfurt, gitu, ya, bisa, teman-teman bisa diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan bantuan dana untuk sewa tempat tinggal. Saya harap teman-teman di sini masih terjaga dan tidak tertidur lelap oleh karena dongeng saya tadi, ya, gitu. Dengan sukacita, saya menerima pertanyaan dari teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anindia, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.